Hai Mams, balik lagi di YouTube channel Nakita bersama saya Gita. Nah di video kali ini saya mau buktiin nih ke Mams bener nggak sih minyak kelapa bisa dipakai untuk makeup remover atau sebagai pengganti cleansing balm atau cleansing oil. Nah biasanya nih kita kalau misalnya ngapus makeup ya Mams saya, biasanya kalau nggak pakai meselar water, pakai cleansing milk, pakai cleansing balm, atau pakai cleansing oil. Tapi biasanya untuk ibu hamil yang menyusui nih udah mulai bingung nih ya kira-kira yang aman tuh sebenernya apa sih? Apakah meselar water aman? Apakah cleansing balm aman atau cleansing oil aman? Tapi agak ribet juga karena jadi kita harus lihat ingredientsnya nih apa sih yang nggak boleh dan nggak boleh dipakai untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah solusinya adalah ternyata minyak kelapa yang 100% natural atau virgin coconut oil itu bisa banget loh Mams dipakai menjadi pengganti meselar water. Nah dia bisa banget dipakai untuk makeup remover dan katanya bisa juga menghapus makeup-makeup yang waterproof. Nah kita akan buktiin nih hari ini apakah bener si minyak kelapa ini seampuh cleansing-cleansing oil atau balm lainnya. Jadi disini saya udah punya minyak kelapa, ini dimasukin ke kulkas jadinya beku. Saya, yang pas ini virgin coconut oil dan ini saya mau kasih lihat bentuknya. Jadi dia ini kayak banyak gitu. Ini kalau misalnya beku bentuknya kayak gini. Ya Mams pasti tau lah ya minyak kalau misalnya kena dingin tuh jadi beku gini. Nah terus enaknya itu minyak kelapa. Selain bisa kita pakai untuk makeup remover, pastinya bisa kita gunakan untuk keperluan lain nih ya Mams. Jadi banyak banget kegunaannya. Kalau misalnya Mams beli minyak kelapa tuh nggak cuma untuk masak doang, nggak cuma untuk pijet-pijet doang. Tapi ternyata bisa dibikin jadi makeup remover juga. Nah seperti halal cleansing balm, minyak kelapa ini kalau misalnya kita ambil nih ya. Nih mau saya kerok dulu aja. Saya kerok gini. Lalu kita ambil sedikit nih ya. Kita taruh di telapak tangan. Nah kalau misalnya cleansing balm itu kita kena temperatur tubuh tuh langsung berubah jadi minyak. Sama juga kayak minyak kelapa yang beku. Kalau misalnya udah kena temperatur tubuh udah kita puter-puter di telapak tangan kayak gini. Dia berubah langsung teksturnya jadi minyak. Nah ini yang bener-bener bisa ngelunturin makeup yang ada di muka kita. Jadi dia bagus banget untuk jadi makeup remover. Dan yang pastinya aman banget untuk dipakai semua kalangan. Terutama untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah disini saya mau pakai beberapa produk dulu. Saya akan pakai liquid lipstick sama pakai eyeliner waterproof di tangan saya untuk nanti membukti nih ke mams semua. Apakah benar si minyak kelapa ini atau virgin coconut oil ampuh untuk menyelangkan makeup. Oke mams ini saya udah pakai di tangan saya. Ini ada foundation kalau misalnya mams lihat. Ada foundation matte. Lalu ada waterproof eyeliner. Sama ada liquid lipstick yang matte juga. Jadi tiga-tiga ini adalah produk matte yang waterproof juga. Dan kita akan lihat kekuatan si minyak kelapa ini sebagai cleansing balm. Ini saya kerok dulu. Saya ambil sebanyak-banyaknya. Kita coba ambil segini dulu. Lalu kita langsung taruh di punggung tangan. Tidak susah ya. Nah. Nah kita coba apply si minyak kelapa ini. Nih. Bisa lihat sendiri ya mams ya. Benar-benar langsung lumer. Apalagi liquid lipsticknya nih dia langsung lumer. Yang agak susah nih kayaknya si eyelinernya. Kalau si foundationnya juga udah hilang. Ini lipsticknya udah benar-benar hilang sih kayaknya. Nah untuk eyelinernya emang agak susah nih kayaknya. Nah ini saya masih berusaha untuk menghapus eyelinernya. Ini emang susah ya kalau eyeliner waterproof tuh. Nah tapi ini liquid lipsticknya udah benar hilang sama foundationnya. Kita coba angkat pakai tisu. Apakah nanti eyelinernya kangkat juga. Nah ini saya udah pegang tisu. Kita coba lihat. Oh ternyata emang susah nih mams. Oh jadi kayaknya untuk yang waterproof kita benar-benar butuh kain atau tisu. Karena tisu ini kayaknya terlalu kasar ya untuk kulit. Jadi mungkin mams punya kain yang lembut. Yang bisa diusap-usap. Nah ini dia udah hilang juga nih eyelinernya. Kalau kita usap-usap terus-terusan gini. Ini liquid lipsticknya juga agak susah. Nah ini dia nih hasilnya mams. Ngapus makeup waterproof dengan virgin coconut oil aja. Ya jadi beneran terbukti ternyata minyak kelapa itu bisa ngapus makeup walaupun yang waterproof nih mams. Walaupun emang yang waterproof itu agak butuh effort sedikit dengan menggunakan kain atau mungkin bahan-bahan lain seperti tisu. Tapi menurut saya untuk bahan yang 100% natural dan murah pastinya. Ini tuh sangat-sangat bagus dan sangat-sangat recommended. Apalagi buat ibu hamil dan ibu menyusui yang ragu-ragu nih untuk pakai produk. Takutnya ada yang nggak cocok dan nanti malah bahaya untuk janinnya. Ini tuh pas banget untuk semua orang. Tapi perlu diperhatikan ya mams ya. Kalau minyak kelapa ini sebaiknya nggak digunakan untuk mams yang mukanya ini cenderung berminyak atau cenderung berjerawat. Karena kalau misalnya muka mams sudah berminyak pakai minyak kelapa lagi. Itu nanti dia malah menyembat pori-pori. Jadi kalau misalnya mams pengen pakai minyak kelapa banget nih. Kayak bener-bener nggak ada opsi lain. Dan kulit mams ini berminyak dan cenderung rentan berjerawat. Mams sebaiknya pakai minyak kelapanya sedikit aja. Kalau misalnya udah selesai mams langsung bilas. Sebersih-bersihnya pakai air hangat. Untuk bisa melunturkan si minyak ini biar nggak ada sisanya lagi di wajah. Karena kalau misalnya nanti ada sisanya di wajah malah bikin muka makin jerawatan. Oke mams itu dia tadi. Akhirnya saya udah nyoba nih minyak kelapa sebagai makeup remover. Dan ternyata terbukti. Dan saya suka banget sama hasilnya. Gimana menurut mams meminta komen di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe youtube channel nakita. Dan selalu update terus di playlist mams fashion and beauty. Saya Gita. Saya jumpa di video berikutnya.